Timnas Vietnam dan Indonesia sama-sama berhasil meraih kemenangan pada Laga Perdana di Grup Apiala AFFU 16 2022, Minggu, tanggal 31 Juli 2022 kemarin. Vietnam mengalahkan Singapura dengan skor 5-1, sementara Indonesia menggunguli Filipina 2 gol tanpa balas. Berkat kemenangan tersebut, Vietnam dan Indonesia berhak menoleksi 3 poin serta saling tempel menempel di papan klasemen Grup Apiala AFFU 16 2022. Pada Laga Berikutnya, Vietnam dan Indonesia kemungkinan masih akan melanjutkan tren kemenangan jika mampu bermain lebih baik daripada matchday perdana. Vietnam secara bergantian akan bertemu dengan Filipina yang telah dikalahkan Indonesia dengan skor 2 gol tanpa balas pada Laga Pertama. Sementara, Indonesia akan menghadapi tantangan menarik dari Singapura yang baru saja dibantai Vietnam pada Laga Pembuka. Kemenangan perdana yang diraih timnas U16 Indonesia ditanggap secara bijak oleh Bima Sakti selaku pelatih tim Garuda Muda. Meskipun mampu menang tanpa kebobolan, beberapa catatan perbaikan ditulis Bima Sakti setelah Laga Melawan Filipina. Salah satu bentuk catatan yang akan coba diperbaiki Bima Sakti soal penyelesaian akhir timnya yang belum maksimal. Banyaknya peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol menjadi perhatian penuh dari Bima Sakti. Sebelum Laga Melawan Singapura pada matchday kedua mendatang. Pertama Alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan. Memang ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Ungkap Bima Sakti. Sayang sekali ada banyak peluang terbuang percuma dan gagal dikonversikan menjadi gol. Tambahnya, kita memiliki waktu 2 hari untuk pembenahan demi Laga kedua nanti bisa lebih baik. Ujarnya melanjutkan. Selanjutnya komentar pelatih Timnas Filipina mengatakan, Timnas U16 Indonesia adalah tim bagus. Kami sudah memprediksi Timnas U16 Indonesia akan menekan sejak awal. Saya menilai seluruh pemain Timnas U16 Indonesia bermain baik. Tidak ada pemain yang menonjol. Timnas U16 Indonesia menunjukkan kualitasnya hari ini. Memainkan sepak bola yang fantastis di depan para pendukungnya. Kami senang karena berhasil menahan skor hanya sampai 0-2, ucap Christopher Edim. Laga kedua Timnas U16 Indonesia saat menghadapi Singapura dijadwalkan akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, mendatang. Raihan kemenangan melawan Singapura akan terasa krusial bagi Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal piala AFF U16 2022. Terima kasih telah menonton!